Shalom saudaraku yang dikasih Tuhan, kita berjumpa lagi di dalam Renungan Harian Kegaisang Rangat tepat pada hari ini, hari Selasa tanggal 10 September 2024. Mari saudaraku, dimanapun saat ini saudara berada, mari bersama kita akan kembali berdoa untuk memohon hikmat dari Bapak. Mari kita berdoa. Ya Bapak yang maha pengasih, kami sungguh mengucap syukur untuk berkat perlindunganmu sehingga kami semalam dapat tertidurnya. Dan saat ini kami kembali akan memulai aktivitas kami dengan bersama merenungkan firmanmu. Biarlah firmanmu ini terus mengarahkan hidup kami supaya hidup kami seturut dengan gendakmu. Berfirmanlah ya Tuhan sebab setiap kami sudah siap untuk mendengarkannya. Di dalam namamu Tuhan kami Yesus Kristus, Tuhan dan Juru Selamat kami yang hidup. Kami berdoa dan ucap syukur. Haleluya. Amin. Saudaraku yang dikasih Tuhan, di dunia ini ada dua macam tipe orang tua dalam mengasihi anak-anaknya. Orang tua tipe yang pertama adalah orang tua yang sangat mengasihi. Sehingga apapun yang diminta oleh anaknya, apapun yang menjadi kesulitan anaknya, itu selalu dibantu oleh kedua orang tuanya. Menjadi bukti, menjadi tanda bahwa, oh aku sungguh mengasihi. Tidak akan membiarkan anaknya mengalami penderitaan. Tidak akan mengalami kesusahan. Itu pokoknya terus dibantu, dibantu, dan terus dibantu. Tetapi yang kedua, tipikal orang tua yang justru membiarkan anaknya untuk menjalani kehidupan. Kalau ada kesulitan, kemudian tidak cepat untuk kemudian memberikan segala sesuatu. Nah, saudaraku yang dikasih Tuhan, dua tipikal ini ternyata membawa efek yang berbeda. Tipikal yang pertama, orang tua yang mengasihi, dikatakan memberikan segala sesuatunya. Justru ketika anaknya sudah besar, anak ini justru mengalami kesulitan di dalam kehidupannya. Sebab ia tidak bisa hidup mandiri. Karena dari sejak kecil, ia sudah dididik untuk mendapatkan bantuan. Tidak bisa hidup sendiri, tidak bisa hidup mandiri. Karena selalu dibantu, ditolong. Sehingga kemampuan-kemampuan survivalnya menjadi kurang. Sedangkan, tipikal orang tua yang kedua tadi, justru anaknya lebih dapat berjuang. Dia lebih kreatif, dia lebih tangguh dalam segala situasi. Dia terus dapat melewatinya. Mengapa? Karena dia punya pengalaman-pengalaman di mana dia pernah mengalami kesusahan. Dia menyelesaikannya. Dan itu menjadi sebuah pembelajaran yang baik bagi dirinya. Nah, saudaraku yang dikasih Tuhan, demikian juga dengan Bapak. Bapak kita adalah Bapak yang mengasihi. Tapi sebagai Bapak yang mengasihi, ia tidak pernah kemudian membuat kita menjadi pasif. Sehingga kemudian kita tidak memiliki kemampuan apapun. Tetapi Bapak kita adalah Bapak yang justru memberikan segala sesuatunya lewat setiap peristiwa. Tuhan memberikan setiap kita pengalaman untuk kita bisa belajar. Ketika kita meminta Tuhan kesabaran, Tuhan tidak langsung memberikan kesabaran bagi kita. Tapi ia memberikan persoalan supaya kita belajar dari persoalan itu. Bagaimana supaya kita dapat hidup sabar. Nasihat yang sama juga diberikan oleh Rasul Paulus kepada Jemaat Ibrani di dalam Ibrani pasal yang ke-12, ayat yang ke-3 sampai dengan ayat yang ke-6. Ingatlah selalu akan dia yang tekun menanggung bantahan yang sehebat itu terhadap dirinya dari pihak orang-orang berdosa. Supaya jangan kamu menjadi lemah dan putus asa. Dalam pergumulan kamu melawan dosa, kamu belum capai mencucurkan darah. Dan sudah lupakah kamu akan nasihatnya berbicara kepada kamu seperti pada anak-anak. Hai anak-anakku, janganlah anggap enteng didikan Tuhan. Dan janganlah putus asa apabila engkau diperingatkannya. Karena Tuhan mengajar orang yang dikasihnya. Dan ia menyesah orang yang diakuinya sebagai anak. Nah saudaraku yang dikasih Tuhan, bagian ini menceritakan tentang bagaimana seorang Rasul Paulus sedang memberikan sebuah nasihat kepada Jemaat Ibrani. Tentu yang menyadari bahwa ada banyak persoalan yang dihadapi oleh Jemaat Ibrani di mana itu akan dapat membuat mereka menjadi lemah imannya. Membuat mereka putus asa. Karena tekanan yang mereka terima itu tak henti-hentinya. Itu membuat sebuah potensi untuk mereka mengalami kemunduran iman. Karena mereka sudah hidup bersama dengan Tuhan. Tapi mereka tidak menemukan jalan keluar. Kalau kita lihat secara persoalan, Jemaat Ibrani mendapatkan dua tekanan. Satu sisi mereka mendapatkan tekanan dari orang-orang Romawi. Mereka dianiaya, mereka tidak disukai, mereka dibenci. Tetapi oleh orang-orang Yahudi, mereka juga diperlakukan hal yang sama. Mereka tidak disukai, mereka juga dibenci. Sehingga mereka mendapatkan double tekanan yang membuat kehidupan iman mereka menjadi tidak mudah. Sehingga potensi untuk menyerahkan iman mereka dan tidak mau lagi ikut Tuhan menjadi sangat besar. Tetapi dalam bagian ini, Rasul Paulus menasehati. Ia memahami dengan baik apa yang menjadi pergumulan dari Jemaat Ibrani. Maka ia menasehati mereka supaya mereka bertekun dan jangan menyerah. Sebab setiap peristiwa itu dipakai Tuhan untuk membentuk mereka. Untuk menjadi umat yang memiliki iman yang kuat. Iman yang mau berserah. Iman yang selalu mau mengandalkan Tuhan. Maka itu dalam bagian ini, Paulus juga mau mengatakan kepada setiap kita. Bahwa menjadi orang Kristen itu tidaklah mudah. Dan Alkitab memberikan kesaksian itu kepada setiap kita. Alkitab tidak menutupi bahwa hidup beriman kepada Tuhan itu tidak mudah. Ada banyak tantangan. Ada banyak pergumulan. Tetapi kita diminta untuk menjadi pribadi yang tangguh dan kuat. Bukan dengan mengandalkan diri kita sendiri. Tetapi dengan mengandalkan Tuhan untuk terus berkarya di dalam diri kita. Maka setiap peristiwa yang terjadi dalam kehidupan kita. Mari kita memandang itu sebagai cara Tuhan untuk membentuk saudara dan saya. Untuk menjadi pribadi yang lebih kuat. Maka gini undangan Tuhan bagi setiap kita adalah bertekun dan juga menyerahkan segala sesuatu kepada Tuhan. Dengan terus berjuang menjalani kehidupan bersama dengan Tuhan. Percayalah bahwa iman kita akan semakin kuat bersama dengannya. Maukah saudara untuk hidup berjalan bersama dengan Tuhan. Apapun yang menjadi kondisi dan pergumulannya. Mari bersama kita berjuang bersama dengan sang Bapak. Biarlah firman hari ini kiranya menguatkan dan menegukan setiap kita. Mari kita menutup di dalam doa. Ya Bapak kami bersyukur ketika Tuhan mengingatkan kami. Supaya kami memiliki iman yang teguh. Maka mampukanlah kami di tengah segala keterbatasan kami. Supaya kami dimampukan untuk menjalani hidup yang terus berserah kepada Tuhan. Untuk itu Tuhan naungi kami dengan rohmu. Supaya kami dapat dimampukan menjalani hidup ini bersama dengan engkau. Terima kasih ya Bapak. Inilah doa kami dan syukur kami yang boleh kami naikkan hanya di dalam namamu. Tuhan kami Yesus Kristus, Tuhan dan Juru Selamat kami yang hidup. Kami berdoa dan mengucap syukur. Haleluya. Amin. Saudaraku yang dikasih Tuhan, demikianlah permenungan kita hari ini. Selamat melanjutkan aktivitas dan selamat berjalan bersama dengan Tuhan. Tuhan menyertai kita semua. Sampai jumpa.